Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pemirsa karena berkeinginan membantu kedua orang tuanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Seorang bocah usia 12 tahun di Tulung Agung rela menjadi sukarelawan penjaga lintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang tidak jauh dari rumahnya Uang hasil jeripayahnya tersebut seluruhnya diberikan kepada orang tuanya untuk ditabung dan biaya sekolah apalagi dalam waktu dekat akan masuk ke SMP Di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di desa Gendingan Kecamatan Kedunga Rutulung Agung Inilah Dava Bagus Dwi Saputra bocah berusia 12 tahun menjadi sukarelawan penjaga perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu Yang menghubungkan desa Gendingan dengan desa lainnya Untuk menuju ke perlintasan kereta api tersebut Dava atau juga sering dipanggil kancil Cukup mengayu sepeda anginnya karena lokasi perlintasan tak jauh dari rumahnya Hanya berjarak sekitar 500 meter saja Setiap hari dari pukul 5 hingga 6 petang Dava menghantikan seorang sukarelawan lainnya Untuk menjalankan tugas mengatur hilir mudik kendaraan bermotor yang dikendarai warga Yang melintas di perlintasan kereta api tersebut Apalagi saat menculang sore, sirine dan rambu bertenaga surya Tanda kereta api melintas yang dipasang di perlintasan tersebut tidak berfungsi Karena baterainya rusak Dava yang berkulit hitam legam Anak kedua dari empat bersaudara ini Seorang diri dengan cekatan mengatur hilir mudik kendaraan bermotor dari dua arah berlawanan Yang melintas di perlintasan kereta api yang dijaganya Bahkan jika ada tanda-tanda kereta api akan datang melintas Dava dengan berani menghentikan seluruh kendaraan yang akan melintas Dan baru diperbolehkan melintas setelah kereta api melintas Hampir tiga bulan atas kerelaannya sendiri Menjadi sukarelawan penjaga perlintasan kereta api Seringkali Dava diberi uang ala kadarnya dari warga yang melintas di perlintasan tersebut Meski banyak juga warga yang tak acuh dengan keberadaan Dava Rata-rata selama satu jam menjaga perlintasan kereta api Dava dapat terkumpul uang receh sebanyak 10.000 hingga 30.000 rupiah Seluruh hasil uang jeripayahnya tersebut oleh Dava diberikan kepada ibunya Yang juga membuka warung kopi di rumahnya untuk ditabung Dan biaya sekolah apalagi dalam waktu dekat akan masuk ke bangku SMP Sedangkan penghasilan ayahnya sendiri sebagai tenaga pemungut sampah Dan juga sukarelawan penjaga perlintasan kereta api Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sudah lama menjadi sukarelawan penjaga perlintasan kereta api? Sudah Sudah berapa lama? Tiga bulan Masih sekolah? Masih Kelas berapa? Kelas enam Ini kok mau menjaga perlintasan kereta api atas perlintah orang tua atau gimana? Saya sendiri, tidak ada yang merendah Kalau menjaga, mulai jam berapa? Jam lima sampai jam enam Terus setiap orang yang melintas ngasih uang? Iya Kalau satu hari dapat berapa? Kalau selama menjaga ini? Menjaga 30 Paling banyak 30? Iya Terus paling sedikit? 10 Uangnya buat apa? Buat tabung Selain ditabung? Kasih uang Senang menjaga perlintasan kereta api ini? Senang Ya kira sampai kapan ini menjaga perlintasan kereta api ini? Tidak Tidak tahu ya? Tidak tahu Memutar sekitar 5 km Adanya penjaga perlintasan kereta api anak-anak ini gimana? Membantu enggak? Membantu banget Setiap hari lewat ke sini? Iya Lebih dekat Pak? Kalau lewat sini? Oh lebih dekat Kalau sini itu menghubungkan kemana? Ini antara di Jawa Gendingan Sama? Sama di Jawa Gendingan ini Cuma lewannya sini ke jalan raya Lebih dekat raya? Iya Di saat puasa bulan Ramadan ini Si Kancil atau Dava Yang juga menjalankan ibadah puasa Sebelum berangkat ke perlintasan kereta api Menyempatkan diri membeli makanan Atau takjil sekedarnya Untuk santap buka puasa Waktu buka puasa pun tiba Istirahat di tepi rel kereta api Dava menikmati makanan takjil Yang dibeli sebelumnya Sambil menunggu kedatangan sang ayah Untuk menggantikannya Dari Tulung Agung Sagi Pamungkas KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Sampai jumpa di video terkini Sampai jumpa di video terkini Sampai jumpa di video terkini